Untuk mencari jati diri yang barunya ini gitu loh Soalnya setelah album Degenerate Sebenernya ketika Brandals lagi ditinggal sama dua personel lama itu Kayak lagi mencari jati diri baru gitu Dan ketika gue masuk, kita keluarin Degenerate itu Setelah itu kita kayak antara dilema, antara mau bagaimana lagi setelah itu gitu loh Itu tuh, jadi kejenuhan-kejenuhan itu walaupun gue waktu itu masih baru Itu udah berasa tensinya, tensi kejenuhannya itu Maka kita perlu break Nah setelah kita break, kita mencari lagi nih Kemana arahnya, musik kita mau dibawa Maka kita sempat mencari produser kan Cuman akhirnya setelah kita mencoba pakai dua produser ini Si Mono dan Jojo Tapi entah kenapa setelah itu kita malah jadi Kayak menemukan formula lagi gitu Mudah-mudahan sih album ini bisa ngegambarin gimana kita yang sebenarnya Setelah di era-era sekarang ini Terima kasih telah menonton!